Intro Tepat setelah dibuka, acara dilanjutkan dengan prosesi pengambilan sumpah para advokat muda, sekaligus penanda tanganan dokumen. Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, membuka sidang terbuka pengadilan tinggi Surabaya. Sehingga Pak Kaui, sidang terbuka pengadilan tinggi Surabaya, dan berjumpa pada hari ini, Jumat tanggal 13 Desember 2019, bertumbar di Hotel Santika Malang dengan acara pengambilan sumpah para advokat, dinyatakan dibuka dan terbuka. Pengambilan sumpah atau janji Al-Kohan oleh Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, para saksi dan rohaniwan dibesarkan mengambil teman. Sebelum saya mengambil sumpah atau janji, saya ingin bertanya kepada saudara, apakah saudara-saudara bersedia diambil sumpah atau janjinya? Bersedia! Diambil sumpah atau janji menurut agama apa? Bersedia! Bersedia! Selanjutnya, saya perlu mengingatkan bahwa sumpah atau janji yang saudara-saudara ucakan ini mengandung tanggung jawab beratang bangsa dan negara Indonesia, tanggung jawab memperlihatkan dan menyelamatkan Pancasila dan ungan-ungan dasar 1945, serta tanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat. Sumpah atau janji ini, disamping disaksikan oleh diri saudara dan seluruh yang hadir di ibuan ini, juga yang penting, yang harus disadari bahwa sumpah atau janji ini diketahui oleh Tuhan Yang Maha Esa, karena Tuhan adalah mahal mengetahui. Manusia hanya dapat mengetahui dari kata-kata dan berkata seorang, tetapi Tuhan mengetahui apa yang tampak dan apa yang tersembunyi dalam diri saudara-saudara. Dan kepada Tuhan, akhirnya pemanggap akan saudara-saudara. Selanjutnya, ikutlah kata-kata saya, bagian beragama Islam, demi Allah saya bersumpah, demi Allah saya bersumpah, bagian beragama Kristen dan Katolik, demi Tuhan saya berjanji, demi Tuhan saya berjanji, untuk dihubungi seluruh peserta yang dihubungi semuanya. Bahwa saya, bahwa saya, akan mengundang keku, akan mengundang keku, dan mengamalkan Pancasila, dan mengamalkan Pancasila, sebagai dasar negara, sebagai dasar negara, dan pengundangan dasar negara keku Indonesia, dan mengundang dasar negara keku Indonesia, bahwa saya, bahwa saya, untuk menolak profesi ini, langsung atau tidak langsung, langsung atau tidak langsung, dengan menggunakan nama atau cara apapun juga tidak memberikan atau menjanjikan pada sesuatu pada siapapun juga. Bahwa saya dalam peraksanaan tugas profesi sebagai pemerintah hukum akan melihat jujur, adil, bertanggung jawab berdasarkan hukum dan keadilan. Bahwa saya dalam peraksanaan tugas profesi ini di dalam atau luar pengadilan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada hakim, penjabat pengadilan, atau penjabat lainnya. Akan memenangkan atau menguntungkan bagi perkara lain yang sedang atau akan saya tangani. Bahwa saya akan menjaga tingkah laku dan menjalani kewajiban saya sesuai dengan kehormatan, martabat tanggung jawab sebagai advokat bahwa saya tidak akan menolak untuk melakukan pembelaan atau memberi jasa hukum di dalam suatu perkara yang menurut demat saya merupakan bagian daripada tanggung jawab yang merupakan bagian daripada tanggung jawab profesi saya sebagai seorang Afrokan. Sebagai seorang Afrokan. Bagi yang bergama Kristen dan Katolik, kiranya Tuhan menolong saya. 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 Kiranya Tuhan menolong saya.